Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para recent lover, DJS lover dan para rakyat amor dimanapun anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar sinetron dari cendela SMP Baiklah di pagi hari ini Bang Mimin ingin berikan sebuah beberapa kabar penting nih para sahabat ya Yaitu datangnya dari Rebong, dari Albi dan yang lain-lain Nah kira-kira apa nih para sahabat Namun sebelum kita kupas dan kita bahas yang baru menemukan channel ini Untuk selalu dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan disini kemarin yaitu dari para saklovers ya Dibikin bahagia nih para sahabat di saat si Rasha mengantarkan pulang si Akila Wah 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 so sweet banget dong ya Beduan sehabis acara GoFood di GoPlay nih Yang habis ambil GoFood ya Hehehe gemes rindro gak bisa bencangan sakil pun bisa Oh meninggal ya Kapan itu live-nya ya itu live-nya kemarin nih kemarin siang pukul 12 lebih 10 ya para sahabat Pokoknya rugi nih para saklover yang sampai tidak nonton Masa Allah udah naik mobil sekarang naik monter seneng banget tuh Pokoknya di live-nya KAI pada ribut Kenapa nih para sahabat ya Semuanya tetap kompak selalu ya Untuk Rasha Lover dan para saklover semuanya harus semangat Menyatukan paduk artis kesayangan kita semuanya Pokoknya agar dari jadwal SMP nanti sinetronnya bisa ini ya Bisa tetap bertahan dan ratingnya semakin naik ya Bisa-bisanya gue kelewatan gak nonton live-nya tuh Please sisain jantung buat nanti jam 12.10 Dipatahkan oleh sinetron dan diperbaiki oleh relax Wah ha ha I'm baper tuh Katanya ada yang baper nih para sahabat Kemudian next disini ada kabar selanjutnya Ini tampaknya si Wulan sudah menemukan Timnya untuk ini ya latihan dance ya Nah semoga saja nanti bisa menang ya Memelawan tim Raquel CS Wulan and the Gangs lagi latihan dance nih Buat mengalahin timnya Raquel ya Kira-kira kalau diadu siapa antara tim dance-nya Wulan Sama tim dance-nya Raquel Siapa yang menang ya Kira-kira pokoknya ditunggu nih Para sahabat bakalan seru sekali nih Para sahabat Ada battle dance antara timnya Wulan Dan timnya si Raquel Kemudian disini ada komentar menarik ini Dari para oven ya Saya tim Joko Damar tanding basket aja Gimana nih para sahabat Gimana nih para sahabat Degis Lover kira-kira Kalau sampai Joko dan Damar Nanti ada pertandingan basket tuh Pokoknya bakalan seru sekali nih Para sahabat ya Bakal ada persaingan yang sangat ketat ya Ayo Aroni semangatnya yang santai Bikin panas rapi Di sini antara lain Yaitu Wulan Kalau dibikin bad girl Dan ngelawan yang ngepuli Jagotek mundo Gila bakal naik rating asli Gue yakin Karena orang-orang sekarang Sukanya Udah model ala-ala draker gitu ya Para sahabat ya Boleh juga tuh dicoba ya Nanti untuk next episode ya Kemudian next Kabar selanjutnya Dari Bang Mimin Ada kabar bahagia Dan kabar yang ini ya Kabar yang menyedihkan ya Pertama kabar bahagianya Besok mulai hari Senin Ini dicatat nih Para sahabat Degis Lover Dari jendela SMP Dimulai 17.30 ya Nah jangan sampai lupa nih Para sahabat ya Pokoknya dicatat Ini adalah kabar bahagia Karena ini adalah jam-jam yang Semua orang sedang istirahat ya Para sahabat ya Pokoknya harus dong Ratingnya semakin naik Nanti ya para sahabat Jangan sampai banyak-banyak alasan nih Untuk jam Dari jendela SMP Di jam keramat ya Di pukul 16.30 Akhirnya DGS kembali tayang maghrib nih Tapi Sewaktu Sholat maghrib dulu ya Para sahabat ya Waktu istirahat ya Please DGS Jangan jam segitu Buang aja Nanti pulang aja kan masih ada nih Neng Kemudian disini ada lagi nih Para sahabat Gak apa-apa sih Jam 17.30 Yang pasti Jangan jam IC Kalau jam IC bisa berputan Remot nih Sama emaknya ya Pokoknya jangan sampai Sampai berputan nih Sama emaknya ya Para sahabat ya Kalau DGS tuh Di sana tayang jam 17.30 Kalau sampai di Bali Singaraja Jam 18.30 Gak apa-apa sih Para sahabat Salah 18.30 Kan itu Jam-jam setelah Bada maghrib ya Setelah jam jam istirahat Kemudian next Disini ada kabar Yang menyedihkan Dibara sahabat ya Hinalillahi wa'ina ilaihi roji'un Kepada ayah adanya Albiero Ini ya Albi ya Bersambat ya Yaitu Pemain Salah satu Pemain dari jadwal SDMP Ayahnya Telah meninggalkan Kita semua Semoga Amal ibadahnya Diterima Di sisinya Albi turut berdoga cita Buat ayah Albi Tetap semangat ya Albi Gak ada orang yang senang Ditinggal oleh ayah nih Tapi aku yakin Semoga Albi kuat Yang menjalankan ini Semua jangan pernah merasa Sendiri ya Kita semua Sayang Albi nih Banyak yang mengucapkan nih Para fan-fan ya Para fan-fan ADJS Semuanya Semoga Pokoknya Kusnu Hotimah Nih Para sahabat Pokoknya Semoga saja Keluarganya Diberi ketabahannya Untuk menghadapi ini Semua ya Para sahabat ya Kemudian next Disini Ada kabar Yang bikin heboh nih Tampaknya Ada postingan Dari mata ke mata Yaitu Dari akunnya Satunya Rebong nih Para sahabat ya Khusus Untuk menyimpan Sebuah jepretan Atau fotonya Dari Rebong Tampaknya Disini Rebong Memposting Sebuah fotonya Akilah ya Para sahabat Cantik sekali nih Para sahabat ya Sedang menghadap Ke langit Dan Memenjamkan Kedua matanya ya Disini ada Po Captionan nih Dari mata ke mata Terkadang Semua yang di dunia ini Tidak melulu Harus dilihat Tapi dengan Menutup mata Dan dirasakan saja Sudah cukup ya Reh Kalau foto Gak pernah gagal nih Nikmati hidumu Dengan senyum Dan tawakil Bahagia Terus Anak baik nih Mereka itu Sudah kayak Kakak adik Ini para sahabat ya Jangan kita Saling menghujat Si Rebong Atau Akilahnya ya Ini banyak sekali Yang berkomentar Kau Akilah Terus nih Yang di foto ya Ada yang Ada permintaan nih Dari para fan ya Fotoin Ibu Santribong Dong Pak Udahlah Kasian Reh sama Sandrinanya Mereka Seperti ini pun Bukan kemohon mereka Kita dukung aja Karir Reh sama Sandrina Dan berdoa aja Semoga mereka Bisa berjudul di masa Yang akan datang Amin Ya Rabbul Alamin Pokoknya kita berpikir aja Positif Kita doakan saja Yang terbaik Buat Reh Akilah Kemudian apa Ataupun si Sandrina Nih para sahabat ya Gile sih Emang hasil cipretan lo Gak pernah gagal Reh Kemudian Next Disini Ada Kabar dari Bang Mimin ya Atau sesuai dari Judulnya dari Bang Mimin Nampaknya Awal mulanya Kok si Sandrina Dan Reh Itu menjauh Dikarenakan Apa ya Ini ada Salah satu Komentaran dari Para Fanny Ya benar Para RSV Tenang dan bahagia Lihat kalian Akur Tunjukin ke kita Kalau kalian Tung lagi Baik-baik aja Biar gak Berasumsi Yang gak Tentang kalian Nah Kemudian Komentaran itu Langsung dijawab Oleh salah satu Fanny Dari KJSS 1997 ya Ya benar banget Semenjak Sandi Dari rumah sakit Malam itu Dan syuting malam itu Pas episode Bertopeng Tuh para sahabat Masih ingat kan Waktu episode Bertopeng itu Yang Di Halloween ya Malam Dan syuting malam itu Pas episode Bertopeng itu Masih baik aja Mereka Masih dekat deh Besok paginya Reh mencoba Mendekati Sandi Tapi Sandi malah Menginter Dan lebih anehnya Gak ada yang Tahu mereka Kenapa Terus siapa Yang menentang Keras hubungan mereka Padahal Disini Keluarga Reh Welcome Banget sama Sandi Hmm Bahwanya Apapun yang terjadi Kita dukung aja Doakan saja Yang terbaik Buat Rebong Dan Sandrina Mungkin Sampai sini dulu Yang para sahabat Yang bisa Bami sampaikan Untuk kritik dan saran Silahkan tuliskan Di kolom komentar Bang Bina Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa